Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Kisah misteri kali ini bercerita tentang seorang pria yang nyaris dijadikan tumbal pesukihan Namun akhirnya nyawanya selamat, tapi dirinya malah menjadi lumpuh Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyawanya selamat dan menjadi lumpuh setelah nyaris dijadikan tumbal pesukihan Percaya atau tidak, di zaman modern seperti ini masih ada saja orang yang percaya Jika pesukihan bisa membantu untuk mewujudkan apapun yang diinginkan Salah satunya kekayaan Pesukihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas Biasanya dengan bantuan entitas atau mahluk gaib Saat melakukan ritual pesukihan Pelaku pesukihan biasanya membuat perjanjian dengan mahluk gaib Salah satunya menyiapkan tumbal Biasanya manusia yang dijadikan tumbal akan mati mendadak atau mengalami hal yang aneh Seperti yang diceritakan oleh Wiryo bukan sama sebenarnya Inilah penuturannya Setelah disuruh mengambil sebuah benda di makam keramat Wiryo bermimpi didatangi mahluk gaib menyeramkan Yang kemudian menyiksanya hingga lumpuh Sudah hampir tiga tahun ini Pria paruh bayi asal Sukodono Kabupaten Serakin, Jawa Tengah ini Menghabiskan waktu di tempat tidur Penyakit lumpuh yang dideritanya Nyaris membuatnya tidak mampu melakukan aktivitas secara normal Jangankan bangkit dari tempat tidur Untuk segedar menggerakkan bagian tubuhnya saja Dia sudah kesulitan Wiryo divonis dokter menerita gangguan syaraf serta stroke Menurut dokter Penyebabnya adalah tekanan darah tinggi yang sudah dideritanya Sejak masih muda Inilah yang membuat pembuluh darahnya yang mengarah ke otak pecah Dan memicu berbagai gangguan syaraf Termasuk kelembuhan total Namun Di luar diagnosa medis tersebut Wiryo meyakini Bahwa penderitaan yang dialaminya Justru terkait dengan sesuatu yang bersifat irasional Wiryo menduga Bahwa penyakitnya disebabkan oleh gangguan makhluk halus Yakni Butoh Ijo Yang selama ini dipuja oleh majikanya Dugaan ini sendiri muncul Karena terkait dengan perintah majikanya sebelum dirinya sakit Saat itu Tiba-tiba saja Tony sang majikan menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkusan kain mori Yang didalamnya berisi tanah Benda itu sendiri sebelumnya sudah diletakkan Tony di sebuah makam di daerah selo kiri Wonokiri Dan kebetulan saat itu Wiryo lah yang mengantarkan Tony ke tempat itu Sehingga kemudian Dengan alasan kesibukan Akhirnya Tony menyuruh Wiryo mengambilnya Akhirnya Tony menyuruh Wiryo mengambilnya Sebagai seorang pengusaha kain Tony memang kerap menempuh langkah spiritual Demi menunjang usahanya Termasuk melakukan berbagai bentuk ritual di tempat-tempat keramat Dan untuk itu Wiryo lah yang kerap menemani dia Karena selama ini Dia bekerja sebagai sopir pribadi Tony Sehingga kemanapun Tony pergi Wiryo selalu mengantarnya Pun termasuk saat mendatangi seorang paranormal asal Wonokiri Yang menuntunya untuk memelihara Buto Iju Kepada sang paranormal Saat itu Tony menginginkan agar usahanya cepat maju Sebab belakangan persaingan semakin ketat Karena banyak pengusaha-pengusaha baru yang muncul Saya tidak tahu bagaimana perintah dukun itu kepadanya Yang pasti setelah pertemuan itu Beberapa hari kemudian Saya diajak lagi ke Wonokiri Tepatnya di wilayah Sendang Iju Di situ Pak Tony tampak melakukan ritual di sebuah makam yang saya lupa namanya Dan setelah hampir satu jam kemudian Dia keluar dan mengajak pulang Kenang Wiryo Selang tiga hari kemudian Saat hendak pulang kerja Tiba-tiba Tony memanggilnya Tony menyuruhnya untuk datang lagi ke makam di Sendang Iju Tempat dimana Tony melakukan ritual tiga hari lalu Dan untuk itu Tony memberikan uang transport 500 ribu rupiah Sebenarnya saat itu saya agak keberatan Karena tempatnya jauh banget Tapi karena Pak Tony memberi saya uang 500 ribu Akhirnya saya berangkat Saya berpikir bahwa uang itu cukup banyak Kalau hanya sebatas buat transport Karena kalau dihitung-hitung Pergi ke sana pulang pergi paling banyak Cuma habis bensin 3 liter Jelas Wiryo Dengan sepeda motor miliknya Wiryo berangkat ke makam tersebut Dari tempat kerjanya butuh waktu sekitar 1,5 jam Untuk sampai di Sendang Iju Karena itulah Saat sampai di sana Hari sudah menjelang gelap Dan bersamaan dengan berkumandangnya Adhan Maghrib Dari sebuah masjid di dekat makam Wiryo pun masuk ke komplek makam tersebut Saya disuruh mengambil sebuah bungkusan kain mori kecil Yang isinya saya sendiri tidak tahu Tapi kalau dilihat sepintas Sepertinya isinya tanah Bungkusan itu adalah pemberian dari dukun Pak Tony Yang kemudian dirituali Dan dikubur di dekat batu nisan makam Jadi saat itu saya harus menggali tanah makam Untuk mengambil bungkusan itu Untunglah benda itu dikubur tidak dalam Sehingga saya bisa dengan mudah mengambilnya Hanya dengan menggali menggunakan tangan Ungkap pria bertubuh gendut ini Usai mengambil bungkusan itu Wiryo segera meninggalkan makam Tapi dia tidak langsung pulang Melainkan menuju ke rumah Tony di Solo Karena sesuai permintaan Tony Bila bungkusan itu sudah diambil Maka dia menyuruh Wiryo untuk mengantarkan ke rumahnya Sampai di rumah sang juragan Di sana Tony sendiri yang menyambut kedatangan Wiryo Mereka berdua lantas berbincang sebentar Di serambi rumah Tony Yang penuh dengan ornamen berbahan ukiran kayu jati Secangkir kopi susu Serta beberapa macam makanan ringan Tampak tersaji di sebuah meja berbahan bonggol kayu jati Dan setelah menghabiskan kopinya Wiryo pun berpamitan pulang Saat pulang itu Pak Tony juga sempat memberi saya Oleh-oleh kue terang bulan Dengan martabak telur Katanya buat anak-anak di rumah Saya sih senang-senang saja Dan berterima kasih banyak kepadanya Karena meski sudah diberi imbalan Masih juga diberi oleh-oleh Kenangnya Sampai di rumah Hari sudah semakin gelap Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih Bahkan Rani istri Wiryo pun Sudah tidur saat dirinya datang Sehingga Titin Anak bungsunya lah yang membukakan pintu Kebetulan Titin yang duduk Di bangku sebuah SMK swasta Di seragian itu Sedang ada ujian Jadi dia belajar sampai malam Melihat ayahnya pulang Sambil membawa bungkusan martabak Dan kue terang bulan Tentu hati gadis manis ini pun bersukarya Karena dia bisa makan Sambil belajar materi ujian Yang akan dihadapinya besok Di rumahnya yang sederhana Wiryo memang hanya tinggal Bersama istri dan anak bungsunya Dari pernikahannya dengan Rani Dia dikaruniai Dia dikaruniai 4 orang anak 2 laki-laki dan 2 perempuan Kebetulan ketiga kakak Titin Sudah menikah Dan tidak lagi tinggal bersama dirinya Sehingga kini hanya dia Yang masih menemani kedua orang tuanya Sekotak martabak dan kue terang bulan Sudah hampir habis dinikmati Wiryo Bersama istri dan anaknya Dan saat malam sudah semakin larut Ketiganya pun mulai beranjak tidur Wiryo dan Rani berangkat tidur lebih dulu Sedangkan Titin sekitar setengah jam kemudian Malam terus merangkak menuju dini hari Wiryo dan keluarganya sudah terlelap Dan terbuai dengan mimpi masing-masing Sampai saat tiba-tiba Kelengangan suasana malam itu pecah Oleh teriakan Wiryo Sebab Tiba-tiba saja Wiryo berteriak Merinti kesakitan Sambil memegang kepalanya Rani yang tidur di sebelahnya pun Sontak kaget dan bertanya Apa yang terjadi Namun Wiryo tidak bisa menjawab apa-apa Dia hanya terus memegangi kepalanya Sambil merintik kesakitan Sampai kemudian Dia merasa bahwa sakitnya agak reda Setelah istrinya memberinya obat sakit kepala Wiryo pun lantas kembali tidur Dan semua sepertinya sudah kembali tenang Namun saat mentari pagi menyembulkan wajahnya Kepanikan di rumah Wiryo kembali terjadi Sebab Tiba-tiba saja Wiryo tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali Dia jadi lumpuh Dengan dibantu beberapa tetangganya Wiryo kemudian dibawa ke rumah sakit seragian Pihak rumah sakit kemudian memponis Wiryo menerita stroke Dan harus menjalani perawatan Tapi Meski sudah dirawat beberapa hari Dan menghabiskan banyak biaya Agaknya tidak ada perkembangan yang signifikan pada kondisi Wiryo Sehingga pihak keluarga memutuskan untuk membawanya pulang Untuk dilakukan rawat jalan Wiryo akhirnya memang lumpuh Namun dia tidak putus asa Beberapa upaya terapi alternatif ditempuhnya Dan Dari salah seorang ahli terapi inilah Dia mendapatkan informasi terkait hubungan penyakitnya Dengan laku pesugihan majikanya Pada awalnya saya sempat tidak percaya dengan dugaan itu Tapi setelah saya pikir-pikir Agaknya dugaan dari Pak Gono Sang ahli terapi ada benarnya juga Sebab Tepat pada malam saya terserang penyakit itu Saya bermimpi sangat mengerikan Saya merasa sedang didatangi sesosok makhluk bertubuh tinggi besar Mirip gorilla Yang memaksa saya untuk ikut dengannya Kenang Wiryo Dan karena saya tidak mau Makhluk itu lantas memaksa saya Saya dihajar hingga terjatuh Lalu rambut saya dijambak Dan tubuh saya diseret menuju ke sebuah tempat Dan saat dijambak itulah Saya merasakan kepala saya sakit sekali Hingga akhirnya terbangun Dan pukulan di sekujur tubuh yang saya dapatkan Memang membuat tubuh saya lemas tak berdaya Yang ternyata akibatnya adalah saya jadi lumpuh Meski mulai menyadari Kalau dirinya kemungkinan adalah tumbal dari pesugian sang majikan Namun hal itu tidak membuat dirinya menuntut Tony Sebab dirinya tidak memiliki bukti apapun terkait hal ini Apalagi selama menjalani perawatan di rumah sakit Seluruh biaya perawatan ditanggung oleh Tony Bahkan dalam kondisi lumpuh dan tidak bekerja seperti saat ini Tony tetap tidak memecatnya Sehingga tiap bulan dia masih mendapatkan gaji pokok Meski jumlahnya hanya sedikit Kalau dari aturan perusahaan Setahun lagi saya sudah masuk masa pensiun Jadi kemungkinan Pak Tony memang sengaja tidak memecat saya Sampai saat pensiun nanti Apalagi saya sudah bekerja di sana Sejak masih dipimpin ayahnya Pak Tony Jadi mungkin sudah hampir 40 tahun Makanya kemudian saya tetap ditanggung perusahaan Kini dengan kondisi yang dialami Wirio berharap agar bisa segera sembuh dari penyakitnya Selain itu dia juga berharap agar Tony segera sadar Dan meninggalkan ritual pesugihan yang dijalaninya Sebab bukan tidak mungkin Suatu saat ia sendiri yang akan jadi korban dari makhluk gaib pesugihan itu Saya sudah pernah mengingatkan Kalau bisa jangan mencari pesugihan Sebab resikonya sangat besar Dan bukan tidak mungkin akan menimpa dia sendiri dan keluarganya Tapi sepertinya dia sudah gelap mata Sehingga nasihat saya seperti tidak didengarkan lagi Dan bahkan sepertinya Saya sendiri yang akhirnya ditumbalkan Ungkap Wirio Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton